Intro Oke kita masuk ke hari pelamaran Kita cukup semangat pada hari itu Mempersiapkan segala sesuatunya Ada satu treatment yang menarik Bahwa WN akan menulis sebuah surat WN menulis apa yang ingin dia tuliskan Pada saat itu di dalam kertas Dan kertas itu akan saya jadikan Sebuah bentuk pesawat yang akan menjadi kode Untuk Ani menuju ke tempat pelamaran Setelah selesai dia menulis surat Ada satu treatment lagi untuk mendirect Ani Atau membawa Ani ke tempat pelamaran Yaitu dengan helikopter ready control Namun entah kenapa Pada saat kami mencoba mengecek helikopter ready control tersebut Ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan Radio controlnya rusak Kita harus sedikit merubah rencana Untuk treatment tersebut Yaitu akhirnya kami rubah Dengan seorang waiters yang akan mengatarkan surat tersebut Oke teman-teman sudah mempersiapkan segala sesuatunya Untuk pelamaran Dan tidak lama kemudian Ani datang bersama dengan Pepeng Tim pun bersiap pada posisi masing-masing Dan eksekusi pun kita mulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya ini stand by kirim surat ya Yang lainnya stand by Lagi ngasih surat? Lagi ngasih surat? Surat diterima? Surat diterima? Oke masih baca? Masih baca? Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih. Saya di rumah di sini. Jahat sekali, Yang. No, saya. Cuma untuk Anda. Ya, so first I do. Uyuh. Terima kasih. Berbohong, dia pulang ke Australia. Akhirnya berbuah yang maksimal. Ini kita bicara cinta. Terima kasih. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Jarak mengajarkan cinta banyak hal. Bersabar dalam menanti pertemuan, saling percaya walau tidak bertatapan mata, dan tentunya saling pengertian. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silahkan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar, atnetmedia.co.id. Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, akhirnya karena dia bagian dari komunitas mobil jeep di Bali, akhirnya dia ngajakin saya dengan mobil jeep terbukanya. Menarik sih waktu itu. Dia sempat saya ngajak jalan-jalan. Kita ngobrol banyak di sana. Dia bercerita semuanya soal hubungan dia sama Komang. Dan buat saya, Raka sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Saya tidak yakin sebenarnya apakah ayahnya akan mengizinkan saat itu. Karena melihat karakter ayahnya seperti itu, jadi, wah sebenarnya tidak diguduk sekali. Enggak lah. Apa sih aku rahasia energi kamu? Apa sih aku rahasia energi kamu? Banyak. Banyak. Aku rahasia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.